Halo, jumpa lagi selamat belajar Ingenier Seperti yang kita distribusikan kemarin Bahwa setiap minggu kita akan mencoba untuk selalu update Tutorial dan pembahasan tentang dunia ke-engineering Yang kita akan melanjutkan lagi Untuk yang minggu kemarin kita telah melakukan short circuit analis Selanjutnya kita akan melakukan untuk Start protective device Namun pada kesempatan kali ini Khusus hanya untuk menambahkan peralatan Yang dibutuhkan untuk simulasi proteksi Yaitu menambahkan circuit breaker Dan juga menambahkan untuk relay dan current transformer Dan pada kesempatan kali ini Kita akan menambahkan untuk relay proteksi over current Dan juga differential relay Oke, pertama kita akan memasukkan dulu Untuk, apanya, yaitu CB nya Seperti ini, tinggal di klik aja Di track, oke Ini circuit breaker ya Logon yang disini circuit breaker High voltage ya Selanjutnya kita tentukan dulu untuk ratingnya Seperti biasa, tinggal klik saja library Nah disini kita dapat memilih Saya contohkan saja untuk simen ya Simen disini kita level tegangan 150 kv ya Disini adanya untuk level tegangan 170, gak apa-apa Kita masukkan 170 Detet ampere nya cukup tinggi Kita turunkan aja lah Ke 300, gak apa-apa aja gitu Bisa Ini sesuai template lah Intinya sesuai template Oke, itu yang pertama Sudah kita lakukan Yang selanjutnya adalah Nah ini kita harus memasukkan untuk current Transformer atau city City disini Adanya Logo city disini Biasa ditempatkan pada Sini ya Ini current transformer Tinggal di klik aja Dan track ditaruh disini Ini sisi 150 kv ya teman-teman Yang ini sisi 20 kv Sisi 150 kv Disini 30 mva Rata-rata Kita harus masukkan dulu ratingnya ya Dalamnya Ratingnya disini Sisi primernya berapa Kalau 100 Sisi 150 kv Untuk 30 mva Itu rata-rata Biasanya menggunakan CT 150 Atau 300 Nah kita masukkan aja 300 lah ya Dapatnya dari mana 30 Itu dapatnya dengan template Tetapi Perhitungannya adalah 30 mva Dibagi 150 Dibagi 1,73 Atau akar 3 Itu nanti akan diperoleh Sekitar 115 Kita anggap aja Menggunakan CT 300 Disini Nah ini adalah Kelas proteksi 5p10 Artinya 5p10 5 akan Error 5% Ketika Menghadapi gangguan 10 kali dari rating Jadi kalau 10 kali dari 3000 Dia akan error Sebesar 5% Itu salah satu Pengertian dari 5p10 P nya itu proteksi ya Oke selanjutnya Kita masukkan relay Nah Di relay disini ada banyak Mulai dari frekuensi Terus ada Ini reverse power Dan juga Voltage relay Motor relay Overcurrent sendiri Multifunction Dan differential Nah Kesempatan kali ini Ini kita akan memasukkan Overcurrent Dan juga differential Namun saya akan Memasukkan multifunction aja Kenapa? Karena Gampang di dalamnya Nanti tinggal kita pilih Relay apa yang kita butuhkan Dan di dalamnya Sudah sangat cukup Lengkap Untuk Jenis-jenis relay Yang dibutuhkan Sebagai contoh Disini kita Akan klik Dan kita akan Sambungkan ke sini Nah Ini dia akan Otomatis Masuk ke dalam Inputnya disini 300 per 5 Sesuai dari yang Tadi ya Nah selanjutnya Kita tentukan Outputnya Outputnya dia Apa maksudnya? Outputnya disini adalah Apabila relay ini Bekerja Dia akan Mengerjakan Atau mengetripkan Mana? Bisa mengetripkan Atau meng-close Tergantung kita Milih Nah kita tinggal Klik di add Nah disini Adalah relay element Nah disini Kita bisa tentukan Relay element Alcib A Yang bisa Mengerjakan Circuit Saya tetap pilih Any Apapun yang Relay protection Berja Dia akan mengerjakan Level zona juga Terus ini adalah Tipe CB nya HVCB Nah disini adalah Identitas dari CB Yang akan kita Operasikan Karena disini ada CB4 Berarti kita pilih CB4 Nah action nya disini adalah Open atau trip Nah bisa juga Dipilih close Kalau untuk interlocking Tapi tidak usah Kita open Karena untuk trip Kita pilih ok Dia akan menambah Seperti ini Selanjutnya Overcurrent Overcurrent disini Nah kita Masukkan disini Apa yang kita Memasukkan Kita pilih di Library Jadi nanti teman-teman Lihat di Nyatanya di Real Dia menggunakan Relay apa Saya sebagai contohkan Adalah menggunakan Relay Alstom Dengan tipe P123 Ini sangat Umum Digunakan Tinggal pilih ok Nah Ini otomatis Dia akan Men sortir Tadinya disini ada Div Nah disini sekarang Sudah hilang Hanya overcurrent Dan OLR Overcurrent Dan OLR Ini adalah Overload Nah Apa yang harus kita Perhatikan disini Yang kita perhatikan Adalah Yang pertama disini Ada link TOC Plus IOC Ini hanya Nanti akan menghubungkan Gambarnya Nanti kita Bahas di Video berikutnya Dia menghubungkan Antara grafik TOC Atau Time overcurrent Dan IOC Atau instant Kita klik aja Yes Selanjutnya Kita pilih Nilai setting Yang ada di Lapangan Atau sesuai perhitungan Saya sebagai contoh Menggunakan Senara inverse Disini adalah Nilai pick up nya berapa Saya anggap aja Nominal 100% Dari City ya Sebenarnya ada Perhitungannya Mulai dari Lihat kapasitas Trafo nya Dan kapasitas CT nya Dan sebagainya Tapi pada kesempatan kali ini Saya hanya Menyampaikan bahwa Saya memilih Satu kali N Selanjutnya Time dial Atau waktu TMS nya Yang dimasukkan Ini harus sesuai perhitungan juga Harus sesuai perhitungan Yaitu Harus hubung singkatnya berapa Time delay nya berapa Nanti dimasukkan ke Rumus inverse Dan dapatlah TMS nya Tapi kesempatan kali ini Saya hanya membuat Untuk gradasi Di sisi 150 Saya kasih 0,2 Nanti sisi 20KV Untuk incoming Saya kasih 0,15 Dan di sisi penyulang Saya kasih 0,1 Lalu disini Apabila ingin membutuhkan Instant Bisa dicentang Tetapi Saya tidak memasukkan Instant Karena disini Adalah di sisi 150 Dan nyatanya Pada umumnya Tidak dimasukkan Selanjutnya Kita masukkan Untuk ground Sama seperti Yang sebelumnya Kita pilih Standard inverse Saya pilih 0,1 Jadi disini Akan muncul 30A Atau Mau dinaikkan Juga bisa 0,2 Tergantung Simulasi Nanti ya Tergantung Simulasi Dan juga tergantung Berhitungan Pada Penentuan Setting Dari sebuah relay Selanjutnya Instant Juga saya matikan Negative sequence Apakah dibutuhkan Saya Non aktifkan aja Dan OLR nya pun Disini Kalau dibutuhkan Silahkan Tetapi Saya tidak masukkan Itu saja Jadi Input Output Terus Setting Dari Overcurrent Dan juga Groundvolt Relay nya Tinggal kita klik Oke Sudah Ini sudah siap Untuk Overcurrent nya Nah selanjutnya Kita Lanjutkan Untuk di sisi 20kv Ini kan 150 ya Di sisi 20kv Nah ini sisi 20kv Kita Lebarkan sedikit Supaya Manuver nya Lebih enak Nah Caranya cukup mudah Bisa tinggal kita copy Sebenarnya Tinggal kita Tracker seperti ini Tidak usah ikut yang Kita 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 Ikutkan yang Untuk CB nya Cukup Kita Ctrl C Dan Ctrl V Dia akan muncul Seperti ini Nah dia Otomatis nanti Akan mempunyai Typical yang sama Seperti yang terakh Kita masukkan Nah tapi Kita harus ubah Untuk nilai rating nya Karena tadi Di sisi 150kv Kita menggunakan 300 Pada umumnya Di sisi 20kv Untuk 30mva Kita menggunakan 1000ampere Dari mana 1000ampere Ada perhitungannya Yaitu dari Beban maksimal Dari sebuah Trafo Nanti dapat Nilai 866 Atau berapa Nanti kita Kasih di atasnya Berarti kita Kasih 1000 Ini biasanya Terdapat pada Apa namanya Nemplate Dari CT Di incoming Nah kalau yang ini Berarti seolah-olah Kita sedang Men setting Relay di incoming Di incoming 20kv Oke kita Oke saja Lalu kita lanjut Seperti biasa Kita masukkan Di relay Kita cek lagi Nah ternyata Sudah 1000 per 5 Sesuai yang tadi Output nya Nah ini Output nya masih kosong Berarti kita harus Masukkan lagi Seperti tadi Ini Ini HVCB Ini CB3 Karena disini Sisi 20kv Tinggal oke Option nya Open ya Oke OCR Sudah Seperti yang tadi Karena kita sudah Apa namanya Copy paste Tinggal kita sesuaikan lagi Nah seperti yang tadi Saya sampaikan Saya akan Satu kali IN Pada umumnya Nanti di setting Bisa 100% Dari 30 MVI Yaitu 866 Atau sesuai dengan Koordinasi yang ditentukan Dari Penyelenggara jaringan Jadi Saya tetap Kasih Satu kali IN Saja Dan Untuk Timedail nya Kita kasih turun sedikit 0,15 Nah instan nya bisa Dihidupkan Atau tidak Sama saja Tapi saya Memilih untuk Saya hidupkan Tidak apa-apa Saya kasih Saya tidak Istuban saja Nanti Saya hidupkannya Yang di sisi penyulang Dan Untuk Yang pas Tidak apa-apa Saya hidupkan Yang pas Yang pas Saya hidupkan Jadi saya hidupkan Untuk disini Pada umumnya 3-5 Nah itu Tergantung Tergantung kebijakan Dari penyelenggara Saya masukkan 3 Jadi dapat 3000 ampere Disini kalau Ingin instan Kasih instan Kalau copy kasih Tunda Saya kasih Tunda Bisa Nah disini Saya kasih Tunda 200 200 Millisecond 0,2 Second Atau 200 Millisecond Selanjutnya GFR nya Disini Kasih 100 Amper Dan Kita tunda Di 0,15 Instan Jika ingin Dimasukkan Boleh Karena disini Menggunakan NGR Berarti Maksimal Daya 280 Jadi kita Masukkan 0,3 0,3 Kita kasih Waktunya 200 Oke 300 Sequent Nggak usah OLR nya Oke Nggak usah Selesai Sudah Kita Oke Tinggal kita Oh maaf Kita lihat dulu Oke Ya Lalu kita Oke Sudah jadi Untuk yang disisi Incoming Nah sekarang Sekarang kita Akan Masukkan Pada Sisi Penyulang Kita penyulang Disini ya Oh mohon naaf Karena penyulangnya disini Belum Belum terdapat Circuit Kita bisa copy Apakah ini sudah Disetting Kita lihat dulu Oh dia sudah Disetting 800 Ampernya 600 Saya kasih 1000 Karena tadi Setting 1000 Kalau mau disini Juga bisa Librease Seperti tadi Oke Tinggal saya Copy Saya copykan aja Tidak apa-apa Copy CB nya Tinggal Track Oke Ratingnya kita sesuaikan Pada umumnya Dia Untuk Penyulang Dia rata-rata Sekitar 640 Tinggal Sesuaikan Disesuaikan Dengan Yang ada di lapangan Sama seperti tadi Kita harus setting dulu Untuk rating Di penyulang Rata-rata 300 Sampai 600 Kita pilih yang paling kecil 300 per 5 Oke Selanjutnya Kita masukkan Untuk input nya Sudah berubah Dia 300 per 5 Output nya Kita ubah Menuju ke CB 6 ya Open Benar CB 6 ya Oke Benar CB 6 OCR Silahkan Disini kita masuk 1 Dia 300 ampere Kita turunkan lagi Jadi 0,1 Disini kita kasih 0,1 Eh maaf Di 3 kalinya ya 3 kalinya Atau 4 4 kalinya 4 kalinya Waktu tundanya Kita instan nya kasih 0 Ya Oke GFR juga Kita kasih ya Tetap 30 Dapat dari mana 30 288 ampere Untuk Gangguan maksimal Dari Dengan NGR Kita kasih 10% nya Jadi 30 Itu Dasar nya ya Selanjutnya ya Selanjutnya instan Instan kita kasih Di angka 300 ampere ya Karena maksimal tadi berapa 300 Dan waktu tundanya Instan Negatif Tidak ada LR Tidak ada Oke Selesai Selesai sudah Jadi kita sudah Memasukkan Untuk Relay Overcurrent Selanjutnya Kita akan Memasukkan Relay Differential Seperti apa Relay Differential Ini disini Ada Bilih hanya Relay Differential 80 Differential Disini Lombangnya Oh ini disini D Differential Oke Klik Nah kita Harus membutuhkan CT lagi Jadi kita Bisa copykan aja Dari CT yang Masing-masingnya Tadi Kita masukkan CT Supaya Sama ya Nilai 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 Rasionya Tinggal kita Sambungkan Dan Relay disini Juga Oke Oh Kelebihan Ini nya Oke Kita hapus Untuk Woi Ilang Nah Jadi kadang-kadang Seperti ini Kalau kita copy Harus di-ungroup dulu Copy Paste Oke Kita Drag Lagi Oke Kita masukkan Kesini Kita rapikan Sedikit Biar Lebih Oh 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 Iya Oke Nah Sudah Masuk Tinggal klik Dua kali pada Differential Relay Klik kiri Nah disini Kita lihat Inputnya Nah berbeda Dari yang tadi Overcurrent Di input Di differential relay Kita harus menentukan dulu Berapa CT yang ada Di Trafo tersebut Nah disini Trafo ini menggunakan Dua winding Jadi kita menggunakan Dua terminal Kita bisa menggunakan Berapa terminal Sesuai dengan Kondisi di lapangan Dua Tiga Dan sebagainya Nah div 1 Dia adalah Sisi Sisi HV Div 2 Sisi LV Jadi kita masukkan Tinggal klik Sisi HV di CT berapa CT 7 Apakah tadi CT 7 Saya keluar dulu ya Saya oke dulu Ini CT 7 Dan yang ini CT 11 Nanti teman-teman Bisa merapikan ya Karena Penomoran akan lanjut terus Sesuai dengan Yang sudah kita pakai Kecuali kita Hapus disini nih Nah ini Karena sudah Terlalu banyak kan disini Dampsternya ya Bisa dihapusin Oke Tinggal kita masukkan Di CT Input CT CT 7 300 Dan CT 11 Nanti otomatis Jadi 1000 Selanjutnya output Nah Untuk differential ini Cukup unik Karena adalah Pengaman Pengaman utama Atau main protection Jadi dia akan Bekerja mengetripkan Sisi 150 CB 4 ini Dan sisi 20 KV Atau CB 3 Jadi kita harus Masukkan dua ya CB 3 Open Oke CB 4 dulu deh CB 4 Oke Lanjutnya adalah CB 3 CB 3 ya Di sisi 20 KV Di incoming 20 KV Selanjutnya Div Nah Div disini Bisa menggunakan Presentase Bisa menggunakan High Balance Tergantung di lapangan Oke Selanjutnya Kita klik aja Nah ini teman-teman Bisa lihat nanti Di lapangan Menggunakan relay merk apa Disini ada semua Saya contohkan disini Relainya ABB ABB disitu berarti RET RET Nya itu Transformator RET 5 4 Oke Nah ini adalah Waktu trip Tundanya Rata-rata dia Tripnya Adalah Instant Oke Tinggal di klik Oke sudah Selanjutnya Apalagi Sudah semuanya Nah Itu saja Yang dimasukkan Untuk Relain Differential Sedangkan yang lainnya Kita bisa Hapus saja Kita hapus Kita hapus Kita hapus Kita hapus Jadi ini tidak Disable Tidak digunakan Disabus Di hapus Oke Itu saja Pada kesempatan Kali ini Untuk Awalan Sebelum kita Masukkan Di Star Protective Device Coordination Kita harus Bisa memasukkan Terlebih dahulu Peralatan-peralatan Mulai dari CB CT Dan juga Relay Dari masing-masing Yang kita butuhkan Oke Sampai jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Apabila ada Pertanyaan dan komentar Atau ada kesalahan Dalam memberikan materi Mohon saran Dan masukannya Sampai jumpa Di materi berikutnya Untuk tutorial etap Yaitu Di Star Protective Device Coordination Sampai jumpa